5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar khususnya untuk muatan pelajaran matematika pembagian 3 bilangan Nah untuk muatan pelajaran matematika ini terdapat di tema 2, subtema 4 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang Di sini ada percakapan Benny dan Siti Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1 Kata Siti Lalu Benny menjawab Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah ide yang bagus Nah kita kan sedang menghitung layang-layang Di tanganku sudah ada 6 layang-layang Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny Berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya 6 layang-layang diberikan kepada Benny Berarti 6 dibagi 1 Sama dengan 6 Kalau begitu semua bilangan jika dibagi 1 Hasilnya bilangan itu sendiri ya Nah adik-adik dari percakapan Siti dan Benny Kita jadi tahu Bahwa bilangan berapapun Jika dibagi 1 Hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Perhatikan contoh dari Kak Citra ini adik-adik Ya kita sudah tahu bahwa bilangan berapapun Jika dibagi 1 Maka hasilnya adalah Angka itu sendiri Kakek Benny Kakek Benny memiliki 5 layang-layang Layang-layang itu diberikan kepada Benny Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny Maka disini Kak Citra punya gambarnya Ada 5 layang-layang Lalu 5 layang-layang ini diberikan kepada Benny Hanya diberikan kepada Benny Maka bentuk pembagiannya adalah 5 dibagi 1 5 dibagi 1 sama dengan 5 Jadi banyak layang-layang Yang diperoleh Benny ada 5 Ada keunikan lagi tentang pembagian loh ya Ayo kita simak bersama Ada satu lagi yang aku temukan Kata Siti Wah hebat Apakah itu Siti? Nah begini Tadi Benny punya 6 layang-layang Lalu 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang Yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Tanya si Siti Berarti 6 layang-layang dibagi 6 orang Sama dengan 1 Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang Jawab si Benny Benar sekali Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri Hasilnya 1 Kata Siti Wah Siti hebat ya Puji Benny Nah adik-adik ada satu lagi nih Tentang pembagian, keunikan pembagian ya Jadi angka berapapun Jika dibagi angka itu sendiri Hasilnya adalah 1 Contohnya 10 dibagi 10 Hasilnya 1 20 dibagi 20 Hasilnya 1 7 dibagi 7 Hasilnya juga 1 Bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri Maka hasilnya adalah 1 Jadi 5 dibagi 5 1 6 dibagi 6 1 juga 9 dibagi 9 1 Nah disini Kak Citra punya soal cerita Tante Benny membeli 7 gulung benang Sampai di rumah benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya Maka cara penyelesaiannya 7 dibagi 7 Hasilnya adalah 1 Jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan Ada 9 baris ayunan yang terpisah Dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali Ada berapa banyak ya ayunan di setiap barisnya Tanya Edo Benar juga ya Kita sudah membagi 2 bilangan Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya Tanya Benny Wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu Kata Bu Guru Bagaimana caranya Bu Nah caranya mudah kok Ananda Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9 Hasilnya nanti dibagi lagi dengan bilangan 2 Baru diperoleh hasilnya Jadi 72 dibagi 9 Jadi 72 dibagi 9 itu hasilnya 8 Lalu 8 ini bukan hasil akhirnya Tapi masih dibagi lagi dengan angka 2 8 dibagi 2 Hasilnya adalah 4 Maka 72 dibagi 9 Dibagi 2 sama dengan 8 Dibagi 2 sama dengan 4 Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris Jelas Bu Guru Nah Kak Citra disini akan jelaskan adik-adik Pembagian 3 bilangan Kak Citra punya contoh 14 dibagi 7 dibagi 2 Nah kita harus mengerjakan Depan dulu adik-adik Yaitu 14 dibagi 7 Ingat ya Pembagian itu pengurangan berulang sampai angka 0 Nah kita kurangi dulu 14 dikurangi 7 Ya berarti kita hitung adik-adik 14 dikurangi 7 sama dengan 7 Belum sampai 0 Berarti kita tulis lagi 7 kurangi 7 sama dengan 0 Nah ada berapa kali pengurangan disini? Ya ada 2 Nah kita tuliskan angka 2 disini adik-adik 2 dibagi Nah angka berikutnya kita taruh disini 2 Nah ayo tadi ingat 2 dibagi 2 Berarti angkanya sama Kalau angkanya sama Sama-sama dibagi nih Hasilnya berapa ya? Tidak perlu kita hitung dengan pengurangan berulang 2 dibagi 2 sama dengan 1 Coba contoh lagi adik-adik 28 dibagi 7 Dibagi 2 Kita kerjakan dulu 28 dibagi 7 Berarti 28 dikurangi 7 Sampai hasil akhirnya 0 Nah 28 dikurangi 7 Sama dengan 21 Hasilnya belum 0 ya Lalu kita tulis lagi 21 dikurangi 7 Sama dengan 14 Belum 0 juga Lalu 14 dikurangi 7 Masih 7 adik-adik Berarti 7 dikurangi 7 Sama dengan 0 Ada berapa kali pengurangan? Ada 1, 2, 3, 4 Berarti kita tulis 4 Nah kita tulis disini nih 4nya Lalu dibagi angka berikutnya Yaitu angka 2 Nah berapa ya 4 dibagi 2 Sama dengan Kita cari tahu Coret-coret lagi nih Berarti 4 dikurangi 2 4 dikurangi 2 Sama dengan 2 2 dikurangi 2 Sama dengan 0 Berarti sudah sampai Pengurangan ya Hasil akhirnya 0 Kita tinggal hitung nih Ada berapa kali pengurangan? Iya ada 2 kali Maka 4 dibagi 2 Sama dengan 2 Jadi 28 dibagi 7 Dibagi 2 Sama dengan 2 Lalu ada lagi soal berikutnya 12 dibagi 2 Dibagi 3 Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya bagus 12 dibagi 2 Kita hitung dengan pengurangan berulang ya 12 dibagi 2 Sama dengan 12 dikurangi 2 Sampai hasil akhirnya 0 Nah berarti 12 dikurangi 2 Ada 10 Belum 0 Nah 10 nya kita kurangi 2 lagi Sama dengan 8 8 nya kita kurangi 2 lagi Sama dengan 6 6 nya kita kurangi 2 lagi Sama dengan 4 4 nya kita kurangi 2 lagi 4 nya kita kurangi 2 lagi Sama dengan 0 Nah ada berapa kali pengurangan? 1 2 3 4 5 6 Berarti 12 dibagi 2 Sama dengan 6 Ini belum selesai adik-adik Kita tulis nih disini 6 6 lalu dibagi dengan angka 3 Nah sekarang 6 dibagi 3 adik-adik Kita cari dengan pengurangan berulang 6 dikurangi 3 Sama dengan 3 Nah 3 ini kita tulis lagi Dikurangi 3 sama dengan 0 Nah ada berapa pengurangan adik-adik? Ada 2 Maka hasil akhirnya disini adalah 2 Jadi 12 dibagi 2 dibagi 3 Sama dengan 2 Contoh berikutnya Nah supaya adik-adik lebih mengerti ya Ada 15 dibagi 3 dibagi 5 Berarti mana dulu nih adik-adik yang harus dikerjakan? Ya 15 dibagi 3 Yuk kita kurangi bersama-sama 15 dikurangi 3 12 Nah karena belum 0 Kita tulis 12 nya 12 dikurangi 3 9 Lalu 9 dikurangi 3 Ya 6 Lalu 6 dikurangi 3 3 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Jadi ada berapa kali pengurangan? 1 2 3 4 5 Ada 5 kali pengurangan Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 Lalu kita bagi dengan angka berikutnya yaitu 5 Nah 5 dibagi 5 Tidak perlu kita hitung dengan pengurangan berulang nih adik-adik Ayo hasilnya berapa? Siapa yang tahu? Angka 5 dibagi angka itu sendiri Berarti angkanya sama nih adik-adik Berarti hasilnya berapa ya? Iya hasilnya adalah 1 Mudah ya buat adik-adik semua memahaminya Nah lagi nih adik-adik 16 dibagi 8 dibagi 2 Maka kita bisa membuatnya dengan pengurangan berulang 16 dibagi 8 Itu sama dengan 16 dikurangi 8 16 dikurangi 8 itu hasilnya 8 adik-adik Belum 0 ya Lalu kita tulis lagi di bawahnya 8 dikurangi 8 sama dengan 0 Nah ada berapa kali pengurangan? 1, 2 Berarti ada 2 kali pengurangan Kita tulis di sini lalu kita pindah ke sini 2 lalu kita bagi 2 Berapa ya? 2 dibagi 2 Ya 2 dibagi 2 sama dengan 1 Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang pembagian 3 bilangan Adik-adik harus banyak berlatih ya di rumah tentang pembagian Kalian juga harus bisa menghafalkan perkalian Supaya bisa mengerjakan pembagian dengan cepat Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya